2 asisten pelatih asal Portugal pilih tinggalkan Arema FC dan pulang kampung Setelah Fernando Valente resmi tidak menjabat pelatih kepala Arema FC, ada 2 asisten pelatih yang statusnya menggantung. Yakni Daniel Chavez dan Nelson Leitao, 2 asisten pelatih asal Portugal itu dibawa oleh Fernando pada September tahun 2023. Awal Februari, manajemen Arema FC hanya mengakhiri kontrak bersama Fernando, sedangkan Daniel dan Nelson belum ada kejelasan. Tapi saat pelatih baru Arema, Widodo Cahyono Putro sudah memimpin latihan tanggal 9 Februari lalu, 2 asisten pelatih itu tak kunjung muncul. Kabarnya, mereka sempat berlibur ke Malaysia ketika kompetisi berhenti karena pemilu, awal pekan lalu, keduanya sempat hadir dalam latihan fitness di Malang. Namun, mereka tidak terlibat di dalam latihan, hanya menunggu di luar ruangan sambil berkomunikasi dengan perwakilan manajemen, padahal, Daniel sudah mengenakan seragam asisten pelatih. Manajemen sudah bicara dengan Daniel Chavez dan Nelson Leitao, keduanya memilih tidak lagi bersama Arema FC, kami hormati itu, kata manajer Arema, Wibi Dwi Andreas. Setelah mundur dari Arema, 2 asisten pelatih itu memilih pulang ke Portugal. Karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencari klub baru di Indonesia, mengingat Liga 1 menyisakan 9 pertandingan lagi. Jadi, mereka mengikuti jejak Fernando Valente, kemarin, mantan pelatih Arema itu pulang ke Portugal. Setelah didepak dari Arema, dia sempat tinggal 2 minggu di Malang, Namun, mantan pelatih Saktar Donetsu 19 ini tak datang ke tempat latihan untuk sekedar menyampaikan salam perpisahan.